Halo Putra Indonesia, kembali lagi di channel Putra Endo Gaming dan oke ya Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas game Free Fire laki Disini saya akan membahas 7 fakta menarik Free Fire yang wajib diketahui oleh para player Oke sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dulu Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Putra Endo Gaming Dan oke tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya Sejak tahun 2017, dimana saat game Free Fire rilis, banyak gamer mobile yang telah memainkan game ini Sehingga membuat game ini sangat populer hingga mencapai 500 juta download Tidak hanya di Indonesia, bahkan game ini cukup populer di beberapa negara Asia dan Amerika Seperti India, Brazil, Vietnam, dan Thailand Hal tersebut ditandai dengan banyaknya subscriber di channel masing-masing negara Bahkan Free Fire juga menghadirkan beberapa karakter yang khas dari negara yang memiliki banyak player tersebut Contohnya seperti Alok, Jota, dan Chai Dengan banyaknya player tersebut, membuat game ini terus berkembang dan membuat umur dari game ini akan lebih tahan lama Meskipun begitu, mungkin sebagian dari kalian belum tahu tentang fakta dibalik game yang kalian cintai ini Oke fakta yang pertama adalah developer game Maksud dari developer atau pengembang adalah suatu studio atau perusahaan yang membuat game tersebut Menurut Wikipedia, game Free Fire atau yang juga disebut Garena Free Fire atau Free Fire Battlegrounds Merupakan game battle royale karya sebuah studio asal Vietnam Yang bernama 111.studio Atau 311.studio Atau mungkin 1-3x.studio Ya pokoknya itulah ya Dalam pengembangannya, tentunya sebuah game membutuhkan dana atau uang yang besar Oleh karena itu, sebuah developer membutuhkan platform untuk membiayai dalam proses pengembangannya Nah penyumbang dana untuk mengembangkan game tersebut biasa disebut publisher Publisher game Free Fire sendiri yaitu Garena Pasti kalian sudah tidak asing lagi lah ya Free Fire didanai oleh Garena yang berbasis di Singapura Selain membantu dana untuk pengembangan Garena juga bertugas merilis serta mendistribusikan Free Fire hingga bisa dimainkan oleh para player Tidak hanya itu Garena juga memfasilitasi developer untuk bisa memakai lesensi dari film Atau berkolaborasi dengan game lain Contohnya saja sekarang ini kita dapat merasakan kostum dan tema lagu dari film Money Heist Hal tersebut dapat terwujud karena adanya Garena Yang mana dapat membayar lesensi untuk developer dapat memakai tema film Money Heist Jadi kalian jangan sampai salah ya Si pembuat game Free Fire adalah Triple One Dot Studio Dan si distributor atau perilis game adalah Garena Oke yang kedua adalah rilis lebih awal dari PUBG Walaupun perilisan resminya jatuh pada 30 September 2017 Fase beta Free Fire sudah berlangsung sebelum itu Yaitu sekitar bulan Agustus Itulah sebabnya walaupun rilis di bulan September Setiap tahunnya event perayaan ulang tahun Free Fire selalu jatuh pada bulan Agustus Contohnya saja seperti event 3 Evolution pada bulan Agustus kemarin Yang merupakan sebagai perayaan Free Fire yang ketiga tahun Memang Free Fire rilis belakangan kalau dibanding dengan game Battle Royale lain Dimana Free Fire rilis setengah tahun setelah PUBG PC dan 2 bulan setelah Fortnite Di sisi lain Free Fire rilis lebih dahulu dari PUBG Mobile Yang mana game pesaingnya tersebut diluncurkan pada bulan Februari 2018 Tak lama ketika rilis Free Fire sudah mendapatkan perhatian para pencinta game Battle Royale Terutama mereka yang menggunakan gadgets berspek rendah Tak sedikit pemain yang tadinya ingin mencoba PUBG Mobile Yang malah beralih ke Free Fire Karena alasan tidak memiliki perangkat yang memadai Selanjutnya yang ketiga adalah 100 juta pemain aktif per hari pada Agustus 2020 Fakta Free Fire selanjutnya tak kalah menarik Perkembangan Free Fire sejak dirilis pada tahun 2017 terbilang sangat pesat Strategi developer yang menargetkan pemain dengan gadgets spek rendah Sangat membuahkan hasil Free Fire menjadi game mobile yang paling banyak didownload pada tahun 2019 Serta mendapatkan penghargaan bergensi lainnya di platform Google Play Store dan App Store Hingga Agustus 2020 Free Fire telah mencatat 100 juta pemain aktif per harinya Meningkat 20 juta jika dibandingkan dengan statistik bulan Mei 2020 Dengan banyaknya pemain aktif tersebut Membuktikan Free Fire sangat memiliki komunitas yang kuat Dimana sangat setia dalam gamenya Bahkan ada juga player yang dari diri sehingga sekarang masih saja tidak bosan main game ini Meskipun player tersebut gontakan di HP Pasti di HP tersebut harus ada game Free Fire Oke yang keempat adalah sangat populer di Brazil dan Rusia Seperti yang sudah disebutkan tadi Free Fire sangat populer di sejumlah negara di dunia Terutama di negara Asia Mengingat Garena memang berbasis di Asia Tenggara Wajar saja jika game tersebut sangat populer di Indonesia, Vietnam, Thailand, dan India Namun yang paling mengejutkan adalah popularitas Free Fire di Brazil dan Rusia yang terbilang sangat besar Saking populernya, Free Fire ini membuat banyak organisasi sepak bola profesional berhasil yang ikut terjun ke dunia esport Di Rusia juga memiliki player yang banyak Dimana di channel Youtubenya sendiri sudah mencapai 700 ribu subscriber lebih Hal tersebut dapat mencerminkan jumlah player Free Fire di negara tersebut Oke yang kelima adalah Forest Lee Forest Lee merupakan salah satu sosok penting dibalik perkembangnya game Free Fire yang kita kenal sekarang ini Forest Lee memegang 45% jam Garena Lee merupakan pendiri segaligus pemilik Garena Yang merupakan perusahaan yang menjadi publisher game Free Fire Mungkin jika tidak ada orang ini, mungkin saja Free Fire tidak akan ada event-event menarik Dan mungkin Free Fire akan terasa hambar dan kalah saing dengan PUBG Mobile Oke yang kenapa adalah menggunakan Unity Engine Jika kalian belum tahu Engine Engine merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menjadi dasar pembuatan video game Bisa dibilang sebuah mesin penggerak agar game tersebut bisa dimainkan di perangkat tertentu Free Fire sendiri dikembangkan dengan menggunakan Unity Engine Sebuah game engine yang juga berjasa dalam pembuatan banyak game mobile terbaik Seperti COD Mobile, AOV, Mobile Legends, Among Us, dan sebagainya Unity sendiri dikenal sebagai engine yang menjanjikan performa baik Dengan mengorbankan sedikit dari segi grafisnya Inilah alasan mengapa kalian bisa bermain game Free Fire dengan frame rate lebih baik daripada PUBG Mobile Serta PUBG Mobile sendiri memiliki engine yang bernama Unreal Engine 4 Engine tersebut memang terbilang lebih berat Tapi grafis yang ditawarkan memang memukau Dan memang tidak disarankan bermain di HP kentang Agar para pemain tetap bisa menikmati game Free Fire dengan grafis tinggi Saat ini developer sedang mengambangkan Free Fire Max Sebuah game Free Fire yang menawarkan grafis yang lebih canggih Oke yang ketujuh adalah Free Fire Rajai penghasilan bidang e-sport di Thailand Dari segi penghasilan di bidang e-sport Thailand masih menjadi pemuncak dengan penghasilan lebih dari 350 ribu dolar Atau setara 5,1 miliar Sedangkan Brazil menyusul di positif kedua dengan perkiraan 3,6 miliar Hal ini dikarenakan komunitas kedua negara tersebut tetap gencar menggelar turnamen pihak ketiga Walaupun di tengah wabah pandemi seperti sekarang ini Bahkan di Thailand sendiri memiliki federasi e-sport yang bernama Thailand E-Sport Federation Yang mana didirikan untuk mengelola e-sport di Thailand Ini diakui oleh otoritas olahraga Thailand dan merupakan anggota federasi e-sport internasional Nah itulah beberapa fakta Free Fire yang menarik untuk diketahui Jika kalian memiliki fakta menarik lainnya Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ya oke Dan oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Jangan lupa untuk like subscribe saya seperti biasanya Dan oke putra nonton diri dan see you next time I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regress I've become a little stronger now A little stronger now Terima kasih telah menonton!